Sing Wutang, si Boba, si Lin Hoka-hoka Binto itu sempat viral lah baru-baru ini di TikTok Sempat dianggap sebagai suatu hal yang rasis oleh Mbak Betsy Kalau menurut saya sih itu cuma merijok doang Bukan suatu ejekan atau linan rasis Saya ini contohnya orang Cina yang santai banget Dibilang apapun saya hampir gak marah lah Dibilang mata sipit lah Bukan pribumi lah Gak sunat lah Tapi kalau gak sunat itu saya udah sunat sih Jadi gak bisa juga kalian ngejek saya yang gak sunat Tapi saya ini gak gampang marah lah dengan ejekan-ejean itu Kecuali kalian ngejek Hei kamu orang Cina kaya pelit Nah itu saya baru tersinggung Karena saya gak kaya sih, simple aja Kalau saya kaya mungkin saya gak tersinggung Karena itu kalian kalau mau ngejek itu harus nunggu saya kaya dulu Baru bisa ngejek saya orang Cina kaya dan pelit Tapi saya gak pelit kok, tenang aja Kemudian soal Tiktok nih Itu kan yang baru-baru di Tiktok Di Tiktok ini banyak sih hal-hal viral Contohnya adalah pamer kekayaan Pasti kita identik dengan yang namanya Indrakens Wow murah banget Dia beli mobil mewah kayak gitu-gitu Dianggapnya wow murah banget Mobil 1 miliar Mobil 1 miliar dianggap murah sama si Indrakens Coba kalau saya Saya buat jok ke Indrakens gak bisa Lihat nih lap HP yang buat saya record ini Itu harganya 3 juta Sangat worth it sekali Wow murah banget Ya memang HP murah dan worth it sih HP saya Redmi Note 8 soalnya Karena saya gak mampu juga Kalau untuk suruh beli HP Apple atau Iphone Jadi belinya ini Kita harus menyesuaikan kemampuan kita Nah lah Terus yang baru-baru ini viral di Tiktok Sebelum Mbak Betsy itu adalah Kasus Nisa Sabian Yang dia itu viral nih Dijadikan roasting nih Orang-orang di Tiktok suka roasting nih Itu kata-katanya Nisa Sabian Oh ah gelai itu Saya coba nih Impersonate dia Pasti akan menjijikan sih Kalau misalnya ada Udah ada yang gak kuat Bisa di skip aja Ih gak mau Gak suka gelai Jelek banget sih roastingannya Ya saya gak bisa impersonate sih Itu teknik yang paling saya gak bisa soalnya Coba kalau cewek cakep Impersonate kayak gitu Pasti Bagus lah Contohnya kayak ini nih Itu bagus banget impersonate nya Oke sekian Nama saya Yosef Menelah joke nya Mas Ngap Kan di stand up comedy itu ada Itu yang namanya Lure of three Kesatu benar Dua benar Ketiga Salah Atau patah lah Kalau di Mas Ngap itu Kesatu benar lah Makanan ada unsur cinanya Sing Futang Meskipun asalnya dari Taiwan Kedua Juga ada unsur cinanya juga Si Boba Ketiga Si Lin Itu juga ada unsur cinanya juga Yang keempat ini Hoka-hoka binto Unsurnya Jepang Ini mungkin teknik baru ya Rule of four mungkin Dari Mas Ngap ini Mungkin bisa dipakai di Open mic stand up comedy sih mas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya